Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa peternak saya peternak ayam bangkok pakoi birma pamad dan sebagainya jadi pembuatan kandang atau pembuatan umbaran akan segera dimulai untuk sebelah sana itu tadi ada pecatan-pecatannya maupun ini betina-betina ayam bangkok super maku beberapa remaja-remaja sama diri-diri dan mulai saya akan memberikan makanan satu persatu yang baru berusia besar berusia tanggung bahkan berusia ada yang betina ada yang bangkok dan yang baru penemukan berusia ini jangan lupa di subscribe karena masa terlebih gratis tidak berbayar karena saatnya gratis dan tidak berbayar lain satu persatu akan saya beri makan dari ini yang remaja-remaja kurang lebih tiga bulan sampai empat bulan berusia kasih makan dengan kotak panjang sekali saya beri itu banyak makanannya hasilnya pun tidak kekurangan makanan dan pertumbuhannya itu semakin cepat kalau pertumbuhan semakin cepat untuk apa ayam-ayam bangkok mahpun ayam birma ayam pakoi mahpun pama itu lebih cepet berharga istilahnya seperti itu harga ekonopisnya juga cukup lebih cepat lebih mudah dijual kalau sehat-sehat seperti itu dan dibawah juga betina-betina dan yang disamping itu lagi mengeram ada yang lagi mengeram ada yang lagi bertelur seperti itu dan untuk ayam-ayam yang ada di peternakan saya ini adalah kualitas berkualitas super karena warisan dari bapak saya yang sudah meninggal terus saya terawat seperti itu saya rawat dengan penuh kesabaran dan ketelatenan dan apa ya istilahnya konsisten tadi sudah pada saya jemur yang pecatan-pecatan jadi berjemurnya itu saya bergantian seperti itu karena apa kalau bareng-bareng nanti apa ya istilahnya kalau jaraknya dekat-dekat nanti di sebelahan itu akan taruh dengan ayam pecatan yang lainnya nah ini paker ayam paker ini yang putih petina paker dan yang atas itu adalah birma birma juga gawin silang sama bangkok yang pecatan muruk itu dan yang pecatan yang pinggir sendiri ini adalah bangkok-bangkok super dan ada juga yang silsilahnya itu pejantannya itu harga 40 juta dengan nama itu tasbih pejantan jadi dari tak terah tasbih ini baru bertelur dari baru bertelur enam kalau enggak tujuh hari ini jadi tinggal menunggu menunggu mengkram jadi betinanya itu asli F1 dari terah atau pakwai dari terah tasbih ya dari magelang sana seperti itu jadi silsilahnya itu memang betina-betina super pejantan pejantan super jadi kalau teman-teman tahu peternakan bapak saya yang dulunya memang bagus-bagus itu ya saya yang membaguskannya di daerah buruk-bur dan sekitarnya mau ke magelang dan sekitarnya rata-rata sudah pada tahu seperti itu jadi ada yang remaja ada yang sudah dewasa ada yang masih kecil-kecil seperti itu jadi saya kasih makan satu cepuk satu batok itu saya penuhi satu batok saya penuhi full kebak Ben podo-warek Ben podo kenyang Ben cepat gede Ben sehat waras seperti itu dan kendalanya kalau memberi makan seperti ini kadang sering dipatok sering diteladung sering di nah ini teman-teman saya dari sawah ya ini teman-teman saya namanya nasrotin atau deduk dia panen apa tomat sama terong jadi sayuran tomat sama terong para petani itu pada saya panen sama cabai itu pejantan yang super itu di atas-diatas itu adalah pejantan kelaku sambal pejantan belirik ada juga kelaku dan juga yang warna merah sapi nah seperti ini itu pejantan-pejantan seperti ini tuh saya rawat supaya menjadi pejantan yang tangguh pejantan yang bisa di peandalkan pejantan yang bisa mengawiri indukan-indukan yang bagus dan beranak-pindah dengan bagus dengan kualitas yang bagus jadi dari segi tulangan dari segi postur dari segi katuranggan itu besoknya itu bagus-bagus semua seperti itu nah ini saya memberi makan ya pejantan ini harus hati-hati karena apa tangan itu kalau sudah dipatuk dipatuk dengan keras itu akan berdarah dan akan luka seperti itu jadi pejantan-pejantan seperti ini harus hati-hati untuk memberi makannya seperti itu ya sekali lagi yang baru menemukan budu saya ini jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis tidak berbayar dan diaktifkan lonceng notifikasinya supaya saya tetap bersemangat untuk membuat video-video yang bermanfaat tentang edukasi tentang wawasan tentang pendidikan tentang cerita-cerita tentang ayam-ayam ayam bangkok pakoi birma pama dan lain sebagainya bahkan ayam kampung jadi berterna ayam kampung maupun berterna ayam bangkok maupun berterna ayam pama maupun berterna ayam pako itu harus sabar taten dan harus konsisten dan harus makanan-makanan yang diberikan-berikan makanan yang bergisi tinggi makanan yang mengandung karbohidrat protein vitamin dan lain sebagainya seperti itu selain memelihara burung perkutut jadi kalau di channel aku menurut sangat di itu ulasannya tentang burung perkutut kalau di Agung Nur Saladin 2 itu ada burung perkutut ada ayam dan lain sebagainya pokoknya tentang unggas kalau Agung Nur Saladin New itu ulasannya tentang wisata traveling motor vlog vlog dan lain sebagainya maupun mukbang kalau di channel Agung Saladin juga ulasannya tentang ayam sama perkutut seperti itu jadi silahkan di subscribe video-video saya yang mungkin saja bermanfaat untuk kita semua pokoknya diambil ulasan-ulasannya baik saja jangan tinggalkan ulasan-ulasannya tidak baik seperti itu ini satu persatu akan saya kasih makan ya ayam dari ayam betina nah ini ada ayam betina pakoi ayam betina pamah ayam betina bangkok ini diri-diri ada yang babon juga seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati